Shalom, perkenalkan nama saya Alisatya Sitorus, saya adalah mahasiswi dari STI Sulayana Santara yang pada saat ini menempuh semester 4 dan pada saat ini saya mengambil kelas roh nubuat yang dibimbing oleh pendeta Dr. Joseph Shandipar. Pada saat ini saya ingin menyampaikan firma Tuhan yang saya ambil dari buku tulisan LNG White yang berjudul Iman dan Perbuatan. Dari bapak yang ketiga yaitu Kristus Kebenaran Kita. Di dalam 1 Yohannya 1 ayat 9 dikatakan, Ketika kita mengaku dosa kita, maka ia adalah setia dan adil, sehingga ia akan melampuni segala dosa kita. Allah menginginkan kita untuk melakui dan merendahkan hati kita di hadapannya. Tetapi pada waktu yang sama, kita juga harus memiliki kepercayaan diri di dalam dia sebagai bapak kita yang tidak akan melupakan kita yang meletakkan kepercayaan kepada Allah. Banyak dari kita yang berjalan hanya dengan penglihatan dan tidak dengan iman. Kita percaya dengan hal-hal yang kita lihat tetapi tidak menghargai janji mulia yang diberikan kepada kita di dalam firmannya. Dan kita memutuskan untuk menghina Allah dengan tidak percaya kepada firmannya dan mempertanyakan apakah Tuhan itu bersungguh-sungguh kepada kita atau meliput kita. Allah tidak pernah menyerah karena dosa-dosa kita. Kita dapat melakukan kesalahan dan mendukakan rohnya. Tetapi pada saat kita bertobat dan datang kepadanya dengan hati yang menyesal, ia tidak akan pernah meninggalkan kita. Bagian yang pertama yaitu kasih Kristus adalah satu-satunya harapan kita. Kita harus belajar dari sekolah Kristus. Hanya kebenarannya lah yang melayakan kita bagi salah satu dari berkatnya dari janji kemurahan. Kita melihat kepada diri kita sendiri. Seakan-akan kita memiliki kuasa untuk menyelamatkan diri kita sendiri. Tetapi Yesus telah mati karena kita tidak dapat melakukannya. Di dalam dia lah pengharapan, pembenaran, dan kebenaran kita. Kita janganlah menyambut dengan suatu ketakutan bahwa kita tidak mempunyai penyelamat atau ia tidak mempunyai pemikiran untuk memberikan belas kasihannya kepada kita. Pada saat ini, dia membawakan pekerjaannya bagi kita. Mengundang kita untuk datang kepadanya dalam ketidakberdayaan kita dan diselamatkan olehnya. Boleh kita lihat di dalam kehidupan kita sehari-hari, seringkali kita sebagai manusia menyembuhkan diri kita sendiri. Kita merasa bahwa kita itu selamat hanya karena diri kita. Kita melupakan Tuhan. Namun, jika tanpa Tuhan, maka kita tidak ada apa-apanya. Jadi memang benar bahwa kasih Kristus adalah satu-satunya harapan kita. Tanpa kasih yang diberikan oleh Kristus, kita tidak akan bisa melakukan apa-apa. Yang kedua adalah, lihatlah dan hiduplah. Sama seperti Musa meninggikan ular di padang gurun. Demikian juga anak manusia harus ditinggikan supaya setiap orang yang percaya kepadanya berolah hidup yang kekal. Jika kita sadar akan dosa-dosa kita, jangan kita habiskan tenaga itu untuk bersedih karena dosa-dosa itu. Tetapi kita harus melihat dan kita harus hidup. Yesus adalah satu-satunya penyelamat kita. Sementara kita menyadari ketidakberdayaan kita tanpa Kristus, janganlah kita berkecil hati. Kita harus bergantung pada juruselamat yang tersalik dan yang sudah bangkit itu. Yesus telah menjanjikan kata-katanya, yaitu ia akan menyelamatkan semua yang datang kepadanya. Oleh karena itu, datanglah kepada Yesus dan terimalah kelegaan dan kedamaian. Kita bahkan dapat memiliki berkat itu sekarang. Karena mereka yang haus dan yang lapar akan kebenaran, akan dikenyangkan karena Yesus telah berjanji. Tangannya terbuka untuk menerima kita, dan hatinya penuh dengan kasih menunggu untuk memberkati kita. Bagian yang terakhir adalah, Pertobatan adalah pemberian Allah. Pertobatan seperti juga pengampunan adalah pemberian Allah melalui Kristus. Jika kita merasa bersalah karena dosa kita dan membutuhkan pengampunan, ini sebenarnya adalah pengaruh dari roh kudus. Hanya orang yang menyesal akan dosa-dosanya yang akan diampuni. Tetapi adalah kemurahan Allah yang membuat rasa penyesalan itu timbul di damah hati kita. Ia sangat mengerti kekurangan dan kelemahan kita, dan Ia tentunya akan membantu kita.